dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis laptop dan komputer guys bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows cara ini bisa teman-teman terapkan di berbagai merk laptop ataupun komputer ya baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 jadi untuk kasusnya sendiri ketika laptopnya baru dihidupkan dia tidak langsung masuk ke menu Windows teman-teman melainkan dia ada keterangan error Intel Undi PXE seperti ini ya kita hidupkan terlebih dahulu jadi ketika dihidupkan dia muncul tampilan ini Broadcom Undi PXE seperti ini teman-teman dan tidak bisa masuk ke Windows nah jika teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini caranya sangat mudah dan gampang tentunya tanpa perlu kita harus install ulang ataupun reset laptop komputernya teman-teman jadi di tampilan ini silahkan restart laptopnya dengan menekan CTRL ALT Delete langsung tekan-tekan tombol tombol BIOS teman-teman dan ketika di tekan tombol BIOS dia akan masuk ke settingan BIOS seperti ini yang perlu kita setting yang pertama pada bagian SATA mode atau SATA configuration diusahakan pilih AHCHI ya dan di bagian menu boot ini diusahakan pada bagian HDD nya itu kita setting di bagian urutan paling atas dengan menggunakan tombol F6 ya F6 atau F5 itu untuk mengganti posisi jika sudah di setting ke bagian bootnya ke nomor 1 HDD atau SSD nya silahkan simpan pengaturannya menggunakan F10 teman-teman tekan F10 lalu tinggal di enter maka si laptopnya akan restart dan langsung tekan-tekan tombol F8 ya tombol F8 teman-teman nah nanti dia akan masuk ke settingan advanced boot option disini kita tinggal pilih refer your computer tinggal di enter saja ya tinggal diarahkan pakai keyboard karena kalau di tampilan ini kita tidak bisa menggunakan mouse teman-teman nah di proses ini ditunggu sebentar nanti akan tampil layar biru ya layar biru seperti welcome seperti ini nah seperti ini teman-teman ditunggu lagi di proses ini langsung saja kita klik next teman-teman setelah kita klik next maka akan ada tampilan seperti ini tinggal klik ok saja tanpa password ya lalu disini kita pilih startup prefer teman-teman startup prefer itu berfungsi untuk mencari file system yang error ataupun file system yang rusak dia akan memperbaiki secara otomatis ya karena memang sistem windows itu sudah dilengkapi software untuk memperbaiki sistem itu sendiri teman-teman nah di proses ini kita percepat saja ya agar tidak menguras waktu juga nah nanti akan ada keterangan attempting refer dia sedang memperbaiki masalah errornya ya nanti akan berhenti seperti ini artinya partinya proses startup repairnya sudah selesai dan tinggal di klik finish teman-teman dan ketika di klik finish maka laptopnya akan restart otomatis lalu kita pilih windowsnya diantara saja maka kita akan coba biasanya dengan cara ini laptop yang error tidak bisa masuk windows itu bisa kita atasi ya nah ini tanda-tandanya sudah mau masuk windows teman-teman ya tinggal ditunggu saja nah ini sudah bisa masuk ke desktop atau ke windows teman-teman jadi permasalahan error startup repair pada laptop asr ini sudah berhasil kita atasi ya kayak gitu teman-teman oke teman-teman mungkin info tutorialnya cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir jika misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar saja oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati